Pertama kali mau saya pilihin, mau saya jual Bekicot? Meski termasuk hewan yang menggelikan, namun ternyata hewan ini mampu membuat banyak orang menjadi kaya raya loh Ya jelas, karena saat ini bini peminat dari bekicot semakin hari semakin bertambah Hal ini juga menyebabkan bekicot menjadi lebih mahal harganya jika dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu Nah yuk budidaya guys, cara terenak bekicot pemula Kenapa bekicot mahal? Kalian tau gak sih, kalau bekicot ataupun siput darat ini sudah merajalela di Indonesia Bahkan banyak orang yang mencoba membudidayakan hewan ini sebagai salah satu usaha sampingan Namun ternyata bukan malah dijadikan usaha sampingan Melainkan usaha ini banyak memberikan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pekerjaan lainnya Tidak hanya itu saja masyarakat Indonesia sepertinya masih banyak yang belum tahu Jika hewan yang bisa ditemukan pada batang pohon pisang atau persawahan ini memiliki banyak manfaat Terutama bagi kesehatan tubuh manusia Pasalnya, warga Indonesia sering menganggap remeh hewan ini bahkan juga disiasiakan Jika kalian tahu yang sebenarnya, maka tidak akan demikian Dimana hewan berlendir ini mampu untuk dijadikan sebuah obat Sehingga budidaya bekicot saat ini semakin menjamur di mana-mana Memulai budidaya bekicot tidaklah sulit Karena hewan yang satu ini termasuk hewan yang sangat cepat dalam hal berkembang biak Namun sebelum itu, kalian wajib tahu dulu Jika bekicot ini, mahasmu mampu masuk ke Indonesia Tidak sebentar dan tidak secara langsung tersebar dari Afrika Melainkan, mulai dari Afrika lalu menuju ke arah timur Yaitu India, Mauritus, Malaysia dan juga pada akhirnya sampai di Indonesia Pembuatan kandang untuk bekicot Dalam hal ini perlu kalian perhatikan terlebih dahulu Jika budidaya bekicot harus memperhatikan kandang yang akan digunakan Kandang yang baik untuk didempati oleh bekicot Yaitu kandang yang memiliki kelembapan dan juga ketiduhan yang tepat Yaitu berada di kisaran kurang lebih 25 hingga 30 derajat Celcius Tidak sembarang kandang yang bisa digunakan oleh bekicot Maka dari itu sebelum kalian memutuskan budidaya hewan ini Alangkah lebih baiknya mencari tahu yang sebenarnya Agar tidak berujung pada gegagalan Karena kandang yang dibuat dengan ketetapan, suhu yang tepat Maka bekicot bisa berkembang biak dengan maksimal dan juga cepat besar tentunya Hal ini membuat kalian dengan mudah panen guys Selain untuk dalam budidaya ini Kalian juga bisa melakukannya dengan dua cara Pertama yaitu mencampurkan bekicot Mulai dari yang kecil dan juga yang besar dalam satu kandang saja Atau bisa juga dengan cara memisahkan ukuran bekicot dalam kandang berbeda Nah jika kalian memilih menggunakan cara pemisah ukuran bekicot Maka kalian harus memiliki kandang lebih dari satu Proses Pembibitan Jika kandang sudah selesai dibuat dan juga sesuai dengan persyaratan yang diinginkan Maka langkah selanjutnya yaitu proses pembibitan bekicot Bagi kalian yang belum tahu secara detail dalam budidaya hewan ini Yuk pelajari lebih detail lagi Ternyata tidak semua jenis bekicot bisa dibudidayakan loh guys Ada beberapa jenis bekicot yang bisa dibudidayakan oleh kita Seperti halnya jenis Akatina Felicia dan juga Akatina Variegata Kalian harus memilih bibit bekicot yang unggulan dan juga memiliki kualitas baik Tidak perlu membelinya di toko ya guys Namun kalian juga bisa mengambilnya atau mengumpulkan bibit bekicot tersebut Dengan cara mengambil di sekitar lokasi kalian saja Misalnya di perkabunan, persawahan, semak-semak dan juga tempat lembab lainnya Yang bisa dibuat sarang oleh bekicot Kalian bisa mengambil bibit bekicot yang bisa dikatakan unggul dengan berbagai macam jiri Seperti berat bekicot kira-kira 75 hingga 100 gram saja Dan juga tidak ada cacat fisik yang ada pada tubuhnya Dengan menggunakan bibit yang berkualitas Kalian juga akan mendapatkan hasil yang berkualitas juga tentunya 3. Proses Reproduksi Bekicot Jika tahap kedua sudah dilakukan dengan baik Kita beralih lagi pada tahapan ketiga Yaitu proses reproduksi bekicot itu sendiri Untuk masa kawin bekicot biasanya terjadi pada usia kurang lebih 6-7 bulan Cukup lama juga ya sahabat Tapi gak apa-apa lah ya demi keuntungan yang berlimpah Jika anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Biasanya pada musim kawin bekicot akan mencari lingkungan yang aman untuk bisa bertelur Dan tidak perlu tempat khusus untuk bisa mengerami telur-telurnya itu Setua bekicot bisa saja meneteskan telur kurang lebih hingga 50% Bahkan ada juga yang sudah bisa menghasilkan 100 telur dalam sekali kawin guys Dan ukuran telur bekicot itu sendiri biasanya tidak mencapai 2mm Jadi sangat kecilnya Kalau dibandingkan dengan telur ikan Sepertinya lebih kecil punya bekicot gitu Jadi sangat rawan untuk mati Harus ekstra hati-hati deh pokoknya Nomor 2 Proses Bertelur Pada proses bertelur biasanya para bekicot akan langsung saja meninggalkan telur-telurnya itu Hingga menetas dengan sendirinya Berbeda dengan ikan yang harus mengerami sampai telurnya menetas dengan sempurna Selain itu pada waktu penetasan telur Telur bekicot yang sangat menggantungkan diarnya pada kelembapan, iklim dan juga cahaya Sehingga telur tersebut bisa menetas dengan alami Dan juga bisa lebih cepat prosesnya Sebaliknya jika syarat yang diinginkan oleh bekicot itu tidak dipenuhi Maka bisa saja Proses penetasan akan berlangsung cukup lama Proses pemeliharaan Salah satu alasan yang mau dasar kenapa bagi cat mahal? Ya, tentu saja karena bekicot sangat baik untuk kesehatan Terutama bagi kesehatan tubuh manusia Pasalnya, warga Indonesia sering menganggap remeh hewan ini bahkan juga disiasiakan Jika kalian tahu yang sebenarnya, maka tidak akan demikian Dimana hewan berlendir ini mampu untuk dijadikan sebuah obat Sehingga bodi daya bekicot saat ini semakin menjemur di mana-mana Memulai bodi daya bekicot tidaklah sulit Karena hewan yang satu ini termasuk hewan yang sangat cepat dalam hal berkembang biak Namun sebelum itu, kalian maju tahu dulu Jika bekicot ini masuk ke Indonesia tidak tersebar Atau tidak sebentar Dan tidak secara langsung tersebar dari Afrika Malinkan mulai dari Afrika lalu menuju ke arah timur Yaitu India, Mauritus, Malaysia dan juga pada akhirnya sampai di Indonesia Jika sudah masuk dalam tahap pemeliharaan Sebaiknya kalian sangat perhatikan baik-baik ya Setelah benih bekicot menetas Kalian bisa melakukan pemeliharaan dengan dua cara Kalian pilih yang mana akan menjadi prosesnya Yang pertama, kalian bisa mencampurkan bekicot tadi dengan yang sudah besar Atau bisa juga ditempatkan pada kandang yang berbeda Agar tidak mudah diinjak oleh bekicot besar Ya, seperti itu saja sih Mudah banget kan?